Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vyo Sabi Jadi kali ini aku akan mereaksi K-pop Jadi pertama kali kan aku mereasiin K-pop itu adalah Kalau gak salah itu grup Astro sama Weekly Jadi sekarang aku bakal mereaksi Intinya sih MV Marathon sih sebenarnya Grup Weekly dari awal Karena kemarin begitu dengar Weekly yang Holiday Party Itu catchy sekali ya Jadi aku tertarik untuk lebih mengetahui Untuk mendengarkan lagu-lagunya Weekly Jadi sekarang kita mulai dari lagu-lagu debutnya saja Ini adalah lagu Tag Me judulnya Jadi ini adalah lagu debut mereka Paling kita langsung mulai saja kali ya Tanpa berlama-lama hari ini ada 3 lagu 3, 2, 1, go Oh Oke, oke Jadi ini konsepnya adalah Full konsep Ya seperti kayak tipikal Tipikal girl group Girl group Korea gitu Tapi Tapi kayaknya beda sih dari Girl group Girl group yang lainnya Dan mereka benar-benar kayak Cute dan innocent Kayak gitu Lebih Oh itu dia Jadi Poinnya waktu chorus adalah Tag me, tag me Tag me, tag me, tag me Wah Jadi Itu menurut aku Itu bisa masuk ya Ke telinga aku Maksudnya itu selera musik Selera musik aku sih Sebenernya Kayak easy listening Kayak gitu Oke kita lanjut Oh gitu Oke Nah 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 Wah Oh Jadi itu dia ada ditambahkan sama part-part rap gitu Jadi tadi tuh vokalnya itu banget Dan ternyata ada rap partnya juga Jadi kayak ada unsur-unsur kayak Apa ya kayak swag-swek gitu Oke jadi ini siapa ya Kalian boleh tau ini Kalian boleh kasih tau ini siapa membernya Karena tadi kayaknya sih yang aku lihat Dia tadi nyanyi terus tiba-tiba jadi nge-rap Bagaimana ceritanya itu Mana dia ngeswek lagi gitu ya Dia juga gastur-gastur ekspresi dance-nya Gila banget sih yang barusan itu Cantik-cantik sih maksudnya Visual tapi visual-visual yang Ampun elegan menawan sekali ya Check me check me Wah itu sih easy listen sih Kalau kata aku bagian itunya Jadi ini konsepnya lebih kayak fun song gitu Dan ini adalah Jadi konsepnya Sekolah yang ceria Atau dia baru Atau mereka baru masuk sekolah Eh Eh dance break bro Eh tunggu dulu Gue kagak siap Ada dread dance breaknya segala Buset Oke ini adalah bridge Cantik sekali Wah check me check me Jadi mereka dari awal debut itu Apa ya Innocent dan cutenya ada Tapi si swagnya juga ada Jadi intinya Jadi mereka itu sebenernya Innocent swag gitu Konsepnya Cute swag gitu Konsepnya bukan sih Tiba-tiba jadi bingung deh Oh oke Itu dia tadi ya Apa Weekly dengan Check me Jadi itu adalah lagu debut song mereka Dan Cukup Bukan cukup Bagus banget Dan itu easy listening sekali Aku suka sekali Dengan hal itu ya Dan mereka Intinya Kayak gak maksa gitu loh Mungkin karena Mereka Membernya tuh Banyak di bawah Umur Kayak gitu ya Under edge gitu Bukan sih Jadi mereka Pake konsep yang aman dulu Yang kayak Apa Innocent gitu Tapi tetep ada swag-swebnya gitu Ada Naughty-naughty Konsep Nasty-nastynya gitu lah Pokoknya Oke jadi langsung saja Kita akan Beralih ke Envy kedua Ini adalah Envy mereka yang kedua Yang itu Adalah zigzag Jadi aku belum tau sebelumnya Ini apakah konsepnya Masih sama dengan sebelumnya Mari kita lihat saja ya Tiga Dua Satu Go Oh Tapi di Envy kali ini Ini lebih kayak Apa ya Kalau tadi itu Dia lebih fokus ke lagu Jadi Yang catchy-catchynya itu adalah lagu-lagunya Kalau disini Mereka Envy-nya menerapkan Mulai dari Videonya itu Sudah dikasih Ada dikasih Efek-efek gitu Sama mereka Jadi itu Poin tambahan Dan suka sih Mereka mainnya di Ini sih Di musik videonya Sekarang Kalau itu lagu Gak tau sih Kayaknya Vibe-nya masih sama Kayak sebelumnya Ini masih sekolah kan Oh iya bener Ini masih Konsep-konsep Sekolah gitu Kayaknya sih Ini Mereka menciptakan Trilogi Trilogi gitu Buka sih Bakery Club Bakery Club Atau bisa aja Yang tadi itu Yang tekmi itu Mereka baru masuk sekolah Jadi ya biasalah Kalau masuk sekolah Anak-anak SFA gitu kan Pengen eksis Di media sosial Sekarang mereka Udah masuk Di tahun ke-2 Ketiga Jadi mereka Lebih Apa Nyari X-school X-schoolnya ini X-school Masak ya Monday Oh itu nama-nama mereka Tadi Jayhi Oh tadi Monday ya Tadi Jadi Yang sebelumnya Aku bilang itu Sujin Jiyun Jihan ya Namanya Indonesia Sekali Jihan Zik 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 Rollercoaster Zola Oh Eh Loh, 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 loh Oke, oke Jadi, oke Ini juga termasuk lagu yang ini Dan dipadukan dengan dance-nya Yang itu Ini juga, apa sih Mudah juga, easy juga Tapi sesuai dengan lagunya ya Aku suka sekali Oke, lanjut Wow Oh Jadi intinya mereka tuh Sebenernya dance-nya itu lebih kayak ke Dibilang cute sih, enggak Tapi Girlly tapi ada essence- essence Power-power swag-swagnya gitu Eh, kenapa? Kemana, bro? Pintu aja Tuh Tuh Wah Teriak dia high note Itu siapa yang teriak? Eh, itu siapa yang teriak? Itu siapa yang nada tinggi? Buset Oh ya, aku baru nyadar Itu yang tadi Jihan namanya itu Dia Ternyata dia punya gigi kelinci ya Lucu banget Z Z Z Wuh, keren banget Itu baru sang koreografinya Main sama, apa sih Dadu kotak yang kayak gitu Jadi Gak beda jauh konsepnya sama Lagu pertama Lagu debut mereka Tapi Ini lebih kayak Sebenernya sama sih Vibenya Tapi lebih Lebih naik Dan lebih Apa ya Kalau lagu debut mereka tadi itu kan ada Essence-smaggnya Kalau ini agak kurang sih Tapi tetap masih kayak Ciri khasnya weekly Masih Oke Jadi Aku bakal Ini adalah video terakhir Video terakhir weekly Dan ini Baru comeback Setelah Sebelum Sebelum holiday party Dan ini judulnya adalah after school Dan dengar-dengar Ini Viral banget di Indonesia ya Di tiktok Indonesia Sampai dijadiin musik Kalau ada video-video korea gitu Pokoknya kalau kayak pop Pasti itu yang dijadiin musiknya Langsung saja ya Wah ini sudah 94 juta ya Berarti ini Tiba-tiba viral gitu Dan wow sekali gitu 3 2 1 Go Oke Skateboard Jadi sesuai sama judulnya After school After school adalah Sudah sekolah Berarti intinya mereka Wow Oke Outfitnya aku suka sekali Skateboard Oke jadi beatnya aku suka Ini adalah beatnya umum Dan ini catchy Keci Easy soon sih maksudnya Oh Dan disini Sorry Aku mau ngomentarin Disini mereka Outfitnya lebih Bervariasi Daripada sebelumnya Jadi kalau disini itu Mungkin karena menyesuaikan Sama temanya Karena temanya adalah summer Jadi After school itu mungkin Setelah sekolah Mereka Bersenang-senang Bersketting Bersama mungkin Untuk ketemuan gitu kan Penjanjian Dan rasa banget Ini adalah Summer-summer Vibe banget sih Nah ini pas bagian ini Jadi aku sering dengerin lagu ini Yang chorusnya yang Nanananananananana Yang itu Itu Candu banget sih Kalau kata aku Tuh aku Ini sampai goyang-goyang Wah Itu juga Candu banget I'm so good With you Itu yang part itu Zigzag Check me Oh itu lagu Itu judul lagu Mereka sebelumnya Sebelum ini Oke jadi aku mulai hafal Tadi Maksudnya aku baru mulai Aku baru mulai hafalnya Cuman yang ini sih Yang Monday doang Monday sama Tadi itu Jihan Kalau gak salah Jihan itu Spesifik Spesifik Maksudnya dia Khas banget Punya Gigi kelincinya Itu loh Kalau Monday Dia Pokoknya intinya Yang suaranya bagus lah Pokoknya ya Yang bisa high note Itu Monday Pasti Itu Monday Hey 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 So good With you Wah Feel it Wah Banget sih Dan Pasti Gak 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 Salah Dan Orang tuh Bikinnya jadi pingin Pingin deger lagi Deger lagi Gitu Makanya Banyak yang streaming Makanya Kucing Kucing Tadi Wah Itu Itu Tetep aja Tetep aja Dimana-mana Ada Itu Itu loh Yang Addictif Banget Gitu Edict Banget Itu Park Edict Banget Oh Oh Ditambah dengan Dance-nya Dance-dance Yang Chill-chill Gitu Sampai Gitu Tapi Swag Bikin Pingin Goyang Gitu Ada Jambet-jambet Record The Video Oh Ini juga Cantik sih Ini Siapa sih Namanya Zoe Kalau gak salah Tadi Diakhiri Dengan Scene Zoe Apa Main Ayunan Di Awan Kayak Gitu Mantep Sekalian Itu Main Ayunan Di Awan Kayaknya Gak ada Tempat Selain Di Awan Kayaknya Oke Jadi Itu Adalah Reaksi Aku Terhadap Weekly Envy Marathon Weekly Jadi Ini Adalah Lagu-lagu Mereka Sebelum Holiday Party Kalau Salah Jadi Kalau Holiday Jadi Sebenernya Holiday Party Sama After School Baru Ini Sebenernya Hampir Hampir Mirip Cuman Cuman Beatnya Beda Dan Pasti Orang Mikirnya Kalau After School After School Biasanya Udah Booming Mereka Pasti Mikirnya Ah Palingan Bikin Lagi Yang Persis Kayak After School Ternyata Beda Banget Beda Beda Holiday Party Sama After School Beda Meskipun Beat Beat Agak Mirip Tapi Kalau Holiday Party Itu Awal Awalnya Beat 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 Yang Bouncy Bouncy Gitu Tapi Intinya Sama Rasanya Sama Semuanya Dari Kempat Kempat Itu Mereka Punya Sisi Swag Meskipun Tapi Swag Itu Pas Dengan Porsinya Gitu Jadi Bukan Swag Yang Bener Bener Kayak Swag Gitu Gitu Intinya Mereka Pandai Menempatkan Posisi Atau Konsepnya Mereka Gitu Oke Sekian Anya Gitu Dari Aku Untuk Envy Marathon Weekly Envy Marathon For Today Maybe Next I will Decide To react For More About Guide Of Weekly Mungkin Jadi Soalnya Ini Bener Bener Menarik Perhatian Sekali Ya Ini Weekly Ini Jadi Terima Kasih Sudah Menonton Thank you For Watching Don't Forget To Like Comment Below And Subscribe My Channel If You Like All My Content For K-POP And For Indonesian Music So Ya Thank You Have A Nice Day Bye Terima kasih telah menonton